Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Setelah melihat utas itu, wajah Tantai Lingyan menjadi lebih merah Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyeka bibirnya, lalu dengan lembut menyeka bibir King Sui Baru sekarang, apakah Tantai Lingyan tiba-tiba menyadari bahwa tangan King Sui ada di pantatnya? Saat ini, mereka berdua berpelukan, dan sepertinya ada sesuatu yang keras di dekat perut bagian bawahnya Dia tahu apa itu, dan ini membuatnya merasa sedikit lebih cemas dan panik Lingyan, dulu aku mengira kamu tidak suka pria Meskipun mereka melakukan hubungan intim pada pertemuan pertama mereka Itu karena Tantai Lingyan telah dibius dan di luar kendali meskipun masih memiliki kesadaran yang jelas Setelah itu, dengan kepribadiannya yang dingin, Kim Sui selalu berpikir bahwa kecantikan es seperti dia tidak menyukai pria Kim Sui tidak dapat membayangkan bagaimana kecantikan sedingin es seperti dia akan seperti ketika dia berada dalam pelukan seorang pria Apakah dia akan mengeluarkan tangisan yang menakjubkan? Seperti apa dia saat berhubungan seks? Apakah dia akan mencapai orgasme? Sejujurnya, memang benar aku tidak menyukai pria sebelum bertemu denganmu Kata Tantai Lingyan lembut, Kim Sui menatapnya dengan heran Bukannya aku menyukai orang dengan jenis kelamin yang sama Itulah mengapa orang dari lima sekte abadi macan membius saya dalam upaya untuk mengubah saya Saya tidak tahu obat apa itu, tetapi obat itu akan membuat wanita mengembangkan kesan yang baik terhadap pria yang dekat dengannya Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak Tantai Lingyan membagikan beberapa hal dari masa lalunya Kim Sui tersenyum dan menatap Tantai Lingyan Saya akhirnya menuai keuntungan Apa yang kau bicarakan? Tantai Lingyan memelototi Kim Sui, malu Kalau begitu, apakah karena efek obat itu kau menyukaiku sekarang? Kim Sui bertanya Tidak, saya sangat jelas tentang ini Jika itu adalah efek dari obatnya, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi saat itu Tantai Lingyan berkata dengan serius Kim Sui menyukai apa yang dia katakan Ini menunjukkan bahwa dia sangat menawan Lingyan Kim Sui memanggil dengan lembut Hmm, apa masalahnya? Melihat Kim Sui tampak sedikit canggung Tantai Lingyan tidak mengerti apa yang salah Saya ingin Kim Sui melihat puncak indah Tantai Lingyan Tantai Lingyan secara alami tahu bahwa Kim Sui ingin melakukan sesuatu Tetapi dia tidak tahu persis apa yang ingin dia lakukan Dia takut Kim Sui akan segera membawanya karena dia belum siap Jika dia menikah dengan Kim Sui suatu hari nanti Segalanya mungkin akan berjalan lancar Dan mereka akan mencapai pangkalan terakhir Aku ingin berciuman di sana Setelah Kim Sui mengatakan ini Dia melihat ke Tantai Lingyan Wanita ini menundukkan kepalanya menjadi sangat merah Bahkan telinganya yang lembut telah memerah Dan leher seputih saljunya juga tertutup warna merah jambu Untuk berpikir bahwa dia sangat sensitif Kamu tidak diizinkan melakukan hal lain Tantai Lingyan ragu-ragu sedikit saat dia berkata dengan lembut Merasa malu saat dia melihat pria yang tidak akan pernah berubah dalam hidup ini Apa yang membuat Kim Sui gelisah adalah bahwa Tantai Lingyan tidak keberatan Kim Sui dengan cepat mengangguk Kim Sui membentuk formasi sederhana di puncak gunung Dan bahkan mendirikan tenda dan mengeluarkan tempat tidur yang nyaman Kim Sui membawa Tantai Lingyan dan menempatkannya di tempat tidur Membiarkannya bersandar pada sudut 45 derajat Dia sangat gugup sekarang Dan Kim Sui bisa merasakan detak jantungnya Dia meletakkan tangannya di depan dadanya Merasa bingung saat dia meraih pakaiannya Kim Sui merasa sangat lucu melihatnya begitu cemas Dari segi mentalitas, dia masih perawan Beberapa dekade yang lalu Meskipun mereka pernah berhubungan seks Itu tidak dianggap nyaman Sedikit banyak akan ada trauma dari kejadian itu Kim Sui ingin menghapus traumanya sejak saat itu juga Dengan demikian, dia mengajukan permintaan ini hari ini Kim Sui tahu bahwa tubuhnya sangat sensitif Di masa lalu, ada juga saat dia membiarkannya merasa nyaman Bisa jadi sebagian karena alasan inilah yang dia izinkan hari ini Jika tidak, dia mungkin tidak menyetujui permintaannya Kim Sui menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya sekali lagi Tantai Lingyan berangsur-angsur rileks Dan tangannya bergerak untuk membungkus leher Kim Sui Sementara dia dengan terampil melepaskan pakaiannya Tantai Lingyan mungkin sudah mengetahuinya Tapi dia tidak menghentikannya Hanya ketika dua puncak seputih seljunya memantul Dia gemetar dan tidak berani membuka matanya Lingyan, buka matamu dan lihat Mereka sangat cantik Kim Sui melihat payudara sempurna yang lebih panjang di alam Meskipun tidak besar Mereka juga tidak kecil dan dalam bentuk yang sempurna Sekilas, satu tangan tidak akan bisa memegangnya sepenuhnya Dan ujung merah muda di puncaknya memancarkan daya tarik yang mematikan Mereka tegak dan bentuknya sepertinya tidak berubah bentuk sama sekali Mereka gemetar dan mengeluarkan aroma ringan Bahkan ketika dia setengah duduk seperti ini Perutnya yang rata tidak menunjukkan tanda-tanda tonjolan Tangan Tantai Lingyan meraih pakaian Kim Sui di bagian luar lengannya Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa bagian atas tubuhnya telah ditampilkan sepenuhnya di hadapan pria ini Dia merasakan rasa malu yang tak terlukiskan Tidak berani menatap matanya Detak jantungnya juga semakin cepat Kim Sui perlahan mengangkat tangannya dan menutupi puncak yang indah Perasaan luar biasa itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat Dan Tantai Lingyan gemetar menutup matanya dengan cepat Kim Sui tidak membuatnya membuka matanya lagi Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka dan ada banyak peluang di masa depan Kim Sui mengaktifkan teknik tangan softendonnya Membuat Tantai Lingyan semakin bergetar Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut menghisap ujungnya Menyikatnya dengan lembut dengan lidahnya dan kemudian menghisapnya dengan rakus Bersama dengan teknik tangan softendon Sosok cantik di bawahnya tiba-tiba menggigil hanya dalam beberapa hembusan waktu Kim Sui merasakan sosoknya menegang sedikit lalu gemetar Mengeluarkan teriakan lembut dan tertahan Dia menutup matanya rapat-rapat dan mengatupkan giginya erat-erat Tidak membiarkan dirinya menangis Lidah Kim Sui berputar-putar di ujung payudaranya dan pada saat yang sama Teknik tangan tendon lembutnya menekan titik akupuntur lintai di punggungnya Tantai Lingyan yang baru saja mencapai orgasme gemetar sekali lagi Kali ini giginya yang terkatup erat terlepas dan dia menjerit dengan indah Meskipun itu bukan seruan nyaring, itu sudah cukup Dia tanpa sadar melingkarkan lengannya erat di leher Kim Sui Tidak membiarkannya bergerak Tubuhnya terus bergerak dalam ritme dan aroma aneh menyebar Kim Sui berhenti menggunakan teknik tangan softendonnya Dan hanya mencium payudaranya yang lembut, membenamkan kepalanya di dalamnya dan juga tidak melepaskan perutnya yang halus Tangannya terus bergerak di sekitar tubuhnya Dan ketika mencapai bagian dalam paha atasnya, dia menyadari bahwa pakaiannya di area itu basah Tantai Lingyan meraih tangan Kim Sui Pipinya memerah, tampak menawan tak terlukiskan Saat ini, setidaknya setengah dari aura sedingin esnya telah hilang Dia ingin mengganti pakaiannya dan meraih tangan Kim Sui Saya ingin mengganti pakaian saya Kamu basah Kim Sui tersenyum jahat Tantai Lingyan menjadi lebih merah Tidak berani melihat Kim Sui Saya ingin berubah Pergi keluar dan tunggu aku Dia tidak tahu bagaimana harus bertindak malu-malu Tetapi bagi Kim Sui, dia bertindak malu-malu sekarang Katakan padaku jika kamu merasa nyaman sebelumnya Kim Sui dengan bercanda berkata di sebelah telinganya Saya tidak memberi tahu Tantai Lingyan bergumam pelan, merasa malu Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku tidak akan keluar Nyaman Tantai Lingyan berbisik pelan Seolah-olah mengatakan ini telah menguras semua kekuatannya Kalau begitu, apakah kamu ingin mengulanginya sekali lagi? Kim Sui menyarankan Ah, tidak Saya tidak bisa melakukannya lagi Tantai Lingyan dengan cepat berkata Kim Sui menunggu sebentar di luar Tantai Lingyan keluar setelah berganti pakaian Dan Kim Sui mengusapnya dari kakinya Membawanya secara horizontal Dan kemudian perlahan berjalan di sepanjang jalan setapak di puncak gunung Ketika aku mengetahui masalah dengan Istana Lima Harimau Abadi Aku berpikir untuk kembali dan membawamu ke sini Namun, setelah beberapa pemikiran Saya memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama Sehingga pada saat saya mencari Anda Kita dapat menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh bersama-sama Aku tahu, karena kamu di sini Maka tetaplah di sini Kami akan bekerja keras bersama dan membuat persiapan Ketika waktunya tiba Kita akan pergi dan memusnahkan Lima Sekte Abadi Harimau bersama-sama Ucap Kim Sui tersenyum Hmm, saya sudah menunggu selama bertahun-tahun Saya tidak keberatan menunggu lebih lama lagi Bahkan jika saya tidak bisa membalas dendam Saya tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Anda Tantai Lingyan berkata dengan lembut Pria Anda sangat kuat Hanya saja saya terlalu mudah Jika saya seumuran dengan mereka Saya akan bisa menghancurkan mereka dengan satu jari Tidak tahu malu Sudut bibir Tantai Lingyan melengkung menjadi senyum bahagia Tangisanmu tadi sangat bagus Bahkan tulang-tulangku menjadi lemah Kim Sui tersenyum dan berkata Kamu tidak diizinkan untuk mengatakan ini Tantai Lingyan ingin mengatakan bahwa tulangnya yang menjadi lemah Sebelumnya, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali Dan tubuhnya terasa sangat lemas sehingga seolah-olah dia tidak memiliki tulang sama sekali Dia merasa sangat baik sampai dia hampir pingsan Tangan Kim Sui bahkan bisa membiarkan wanita-wanita yang gelisah itu jatuh hati padanya dengan sepenuh hati Bahkan jika mereka tidak melakukannya sepenuhnya Tangan Kim Sui pasti akan membuatnya seratus kali lebih nyaman Tentu saja, dalam hal dampak mental Tindakan sebenarnya masih memiliki dampak yang lebih kuat Baiklah, baiklah Saya tidak akan mengatakannya lagi Kamu merasa baik Tapi aku masih harus menahannya Kim Sui mengistirahatkan tubuhnya sedikit Dan bagian bawahnya menonjol ke pinggulnya Kim Sui, beri aku sedikit waktu lagi Saya masih tidak dapat melakukannya saat ini Tetapi saya akan segera dapat mencapai terobosan Dan ketika saatnya tiba Saya akan menjadi milik Anda Tantai Lingyan berkata dengan nada meminta maaf Kim Sui tersenyum Saya baik-baik saja Saat aku bersama Dewi sepertimu Aku akan menjadi sulit berkali-kali dalam sehari Saya tidak mungkin melakukannya setiap kali saya berusaha keras Jika tidak, kita akan menghabiskan hari-hari kita hanya di tempat tidur Tidak tahu malu Tantai Lingyan sepertinya tidak membenci mendengar kata-kata cabul Kim Sui Hanya Kim Sui yang bisa mengatakan hal-hal seperti itu di hadapannya Ini bukannya tidak tahu malu Ini adalah tindakan sakral yang harus dilakukan semua pria dan wanita Itu adalah warisan Dan semua orang datang ke dunia ini melalui ini Lingyan, menurutmu apakah kita harus memiliki seorang putra atau putri di masa depan? Kim Sui terkekeh Siapa yang akan melahirkan anakmu? Tantai Lingyan berkata dengan lembut Dia sangat memikirkan kemungkinan ini Tetapi tidak dapat menjelaskan apa yang dia rasakan sekarang Kamu tidak suka anak-anak? Kim Sui bertanya Saya tidak tahu Masalah ini sepertinya sangat jauh dariku Dan aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya Bayangkan seorang anak memanggilmu ibu Kim Sui tersenyum dan berkata Tantai Lingyan menggigil saat memikirkan masa kecilnya dan orang tuanya yang menyayanginya Dia adalah seseorang yang Anda lahirkan setelah 10 bulan kehamilan dan terhubung dengan Anda melalui darah Darah Anda akan mengalir di tubuhnya Dia akan menjadi anak kita Produk dari hubungan kita Kim Sui memeluknya rat dan berkata Kita akan punya anak Tantai Lingyan tersenyum Di mana senjatamu Berikan padaku Aku akan memperkuatnya untukmu Kim Sui memikirkan treasure basin dan cold frost dari alam valet jadi immortal Itu adalah pedang ilahi yang paling cocok dengan elemen es Tantai Lingyan menyerahkan senjatanya ke Kim Sui Ketika mereka kembali ke Imperial Cuisine Hall hari sudah sore Kim Sui memimpin Tantai Lingyan ke lantai 2 Lantai ini milik Kim Sui Lantai di atas mereka adalah milik Nuo Lan Kamu kembali Nuo Lan menyapa Kim Sui ketika dia melihatnya Ketika mereka kembali lebih awal Nuo Lan telah mengenal Tantai Lingyan Meski begitu Dia tidak mau mengganggu Kim Sui karena Tantai Lingyan dan Kim Sui adalah suami dan istri Karena itu Dia pergi setelah menyapa mereka Bagaimanapun Dia punya urusan sendiri untuk dilakukan Bertanggung jawab atas kecerdasan istana ilahi bukanlah pekerjaan yang santai Ada dua kamar tidur di lantai 2 Jadi Tantai Lingyan mengambil yang lainnya Dia berkata bahwa dia ingin istirahat Kim Sui tersenyum dan mengangguk Aku tahu kamu lelah Aku akan menelponmu jika makanan sudah siap Tantai Lingyan tersipu dan mengangguk Dia mengerti Kim Sui dan dengan demikian Tahu apa yang sedang digodanya Kim Sui memasuki alam Valet jadi immortal Dia mengeluarkan Cold Frost itu Kim Sui selalu merasa bahwa pedang Dewi Yang digunakan Tantai Lingyan sekarang Tidak benar-benar cocok untuk pedang ilahi Glatzer Setidaknya itu kekurangan beberapa bala bantuan tambahan dari pedang ilahi Glatzer Dia merasa Cold Frost ini adalah bahan yang paling cocok untuk itu Namun, jika Goddess Divine Set digunakan secara terpisah Kemampuannya akan berkurang Oleh karena itu, Kim Sui menyerah pada gagasan untuk mengubah pedangnya Bagaimanapun, mengganti pedang akan menghasilkan hasil yang serupa Atau pedang itu bisa menjadi lebih lemah dari sebelumnya Namun, Kim Sui sekarang berencana menggabungkan Cold Frost ke dalam pedang Dewi Dia pertama kali memasukkan pedang Dewi ke dalam Tresor Basin untuk meningkatkan kemampuannya Kemampuan Cold Frost telah ditingkatkan sebelumnya Kim Sui telah menempatkan pedang Dewi ke dalam Baskom Harta Karun saat mereka kembali Meskipun tidak banyak waktu berlalu di luar Waktu yang lama telah berlalu di alam Valet Jade Immortal Namun, hanya setelah pedang itu tinggal sekitar sebulan lagi di alam Valet Jade Immortal Kim Sui mengeluarkan pedang dan memulai proses penggabungan Prosesnya dinilai cukup lancar Bagaimanapun, seni tempa kuno cukup kuat Pedang Dewi masih tetap pedang Dewi Tapi sekarang memiliki atribut terbesar yang dimiliki Cold Frost Kehebatan teknik elemen S berlipat ganda Kehebatan pedang Dewi tidak buruk untuk memulai Dan sekarang, itu bahkan lebih cocok untuk melakukan pedang ilahi Glatzer Kim Sui melihat 100 peti Harta Karun Itu masih membutuhkan 3 hari lagi sebelum tingkatan berikutnya akan terungkap Ini adalah sesuatu yang ditemukan Kim Sui di kemudian hari Dia tidak tahu kapan 100 peti Harta Karun akan diaktifkan Saat itu, itu adalah satu bulan di dunia nyata Ketika Kim Sui membawanya ke alam Valet Jade Immortal Dia menemukan bahwa itu masih akan memakan waktu yang sama di dunia luar Ini membuat Kim Sui merasa bahwa 100 peti Harta Karun ini bukanlah sesuatu yang biasa Untuk berpikir bahwa itu tidak akan terpengaruh oleh aliran waktu alam Valet Jade Immortal Kim Sui penuh antisipasi Tingkat pertama telah membawakannya begitu banyak Divine Square Cauldron Dia bertanya-tanya apakah masih akan ada lebih banyak Divine Square Cauldron kali ini Saat ini, hal yang paling disukai Kim Sui adalah kuali persegi ilahi dan kristal senjata ilahi Jika dia bisa meningkatkan nilai pedang terbang senjata ilahi Dia akan bisa membalas dendam untuk Tantai Lingyan seorang diri Kim Sui ingin 3 hari berlalu dengan sangat cepat Pada saat yang sama, di domain Raja Utara Saat ini, yang bertanggung jawab atas gerbang iblis adalah Moklan Itu adalah klan Bei Wang di masa lalu Tapi sekarang, klan Bei Wang telah menolak Namun, ada juga orang yang mengklaim bahwa klan Bei Wang lebih kuat daripada sebelumnya Tetapi memilih untuk tidak menonjolkan diri Luka di kaki Mokian Zi telah dibalut Namun, kecuali dia dapat menemukan beberapa pil obat ajaib Yang memungkinkan seseorang untuk menumbuhkan kembali tulang dan dagingnya Dia harus menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan satu kaki Situ, dia anak kita Pil anulus lengkap Anda telah disimpan di sana begitu lama Mengapa Anda tidak membiarkan Tianzi memilikinya? Apakah Anda ingin melihat dia tetap cacat seperti ini? Seorang wanita cantik yang sudah menikah berkata, merasa sedih Orang yang dipanggil Situ adalah Mo Situ Orang saat ini yang bertanggung jawab atas gerbang iblis dan kepala klan Mo Dia tampak seperti pria paruh baya Dia mengangguk, Yunzi, pergi dan ambillah Iya, seorang pria tua kurus membungkul dan pergi Ada lebih dari 10 orang yang hadir sekarang Bagaimanapun, ini adalah masalah besar bagi klan Mo Karena salah satu anggota mereka dipaksa untuk memotong kakinya sendiri di domain Raja Utara Tidak peduli siapa yang benar atau salah Ini seperti tamparan di wajah mereka Oleh karena itu, tidak mungkin masalah ini bisa dibiarkan diam begitu saja Segera, lelaki tua kurus itu datang Membawa sebuah kotak yang terbuat dari batu giyok Mo Situ membukanya Dan aroma menyegarkan keluar, memenuhi ruangan Hanya baunya saja sudah membuat seseorang mabuk Ini adalah pil obat penyelamat hidup Mo Situ Tetapi dia harus menyerahkannya kepada putranya sekarang Benda ini sangat berharga dan jika bukan karena istrinya memintanya Dan juga karena orang lain telah mengetahuinya Dia akan memilih untuk membunuh putranya ini Dia memiliki sejumlah anak, tetapi hanya beberapa dari pil obat ini Akan ada satu lebih sedikit untuk setiap penggunaan Mo Tianzi melihat niat membunuh melintas di mata ayahnya Dia mengerti bahwa meskipun dia dianggap salah satu yang paling menonjol di antara banyak anak ayahnya Dia bukanlah yang terbaik Jika bukan karena ibunya disukai Dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil obat Terima kasih ayah Mo Tianzi berkata dengan serius Ketika dia menundukkan kepalanya Ada sedikit kehilangan dalam pandangannya Selain perasaan kecewa yang tak terlukiskan Klan aristokrat tidak berperasaan Kadang-kadang, keadaan manusia mungkin lebih buruk dibandingkan dengan binatang Ini adalah pil obat berwarna putih susu dan hanya seukuran kelereng Itu memancarkan vitalitas dan kehidupan yang kuat Dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih Mo Tianzi menelannya secara langsung dan hanya dalam waktu singkat Wajahnya menjadi pucat dan lapisan keringat pecah di dahinya Bahkan tubuhnya mulai bergetar Proses menumbuhkan kembali daging dan tulang Anda bukanlah proses yang menyenangkan Gertakkan gigimu dan bertahanlah Tidak ada emosi dalam nada dinginnya saat Mo Situ mengatakan ini Itu normal bagi orang lain untuk tidak merasakan apa-apa Tetapi Mo Situ selalu seperti ini Sebagai kepala gerbang iblis Atau bahkan jika dia adalah kepala sekte lain Dia tidak bisa terlalu santai Jika tidak, orang lain akan berpikir bahwa pemimpin sekte itu penurut Tentu saja, ini sangat dangkal Tetapi begitulah keadaannya Terlepas dari apakah sekte itu besar atau kecil Pemimpin sekte akan menjadi simbol prestasi Semua orang kemudian melihat kaki Mo Tianzi tumbuh Dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang Daging merah, tulang putih salju, serta saluran meridiannya Dan tendon semuanya terbentuk Tubuh Mo Tianzi terasa seperti sepetak Daun kuning di pohon di musim gugur Diambang tumbang dan terus Menggigil tertiup angin Ini berlanjut selama sekitar 15 menit dan kaki Mo Tianzi telah tumbuh sepenuhnya Efek dari pil obat ini Memungkinkan seseorang untuk Sepenuhnya menumbuhkan kembali Separuh tubuhnya, jadi hanya Satu kaki bukanlah apa-apa Kaki yang tumbuh kembali ini tidak berbeda dari sebelumnya Zier, turun dan cobalah berjalan Wajah wanita cantik yang sudah menikah itu Berubah menjadi ekspresi bahagia dan penuh harapan Mo Tianzi mengangguk ke arah wanita cantik yang sudah menikah Dan berkata, Ibu Mo Tianzi berdiri Pada awalnya, dia tidak terbiasa dengan itu Tetapi dia segera menguasainya Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa orang yang memperlakukannya Paling baik dan paling tidak mementingkan diri adalah ibunya Tidak peduli apa itu Dia tidak akan melakukan apapun yang berbahaya baginya Namun, ayahnya berbeda Meskipun pria itu adalah ayah kandungnya Akan ada saat-saat Mo situ bahkan tidak berkedip Bahkan jika dia harus mengorbankan Mo Tianzi Orang yang melakukan hal-hal besar dalam hidup tidak boleh membicarakan hal-hal kecil Klan aristokrat cenderung lebih tidak berperasaan sejak awal Untuk posisi kepala klan Ayah dan anak laki-laki akan saling menoleh Dan saudara kandung juga akan mengacungkan pedang mereka satu sama lain Setelah memikirkan hal ini Mo Tianzi tidak lagi merasa tidak nyaman Kali ini, itu adalah hal yang baik bahwa ayahnya bisa mengeluarkan pil obat ini Karena diberi kesempatan lagi Dia memutuskan untuk bekerja keras Agar dia bisa berdiri di puncak dunia Kalau tidak, akan sia-sia harapan baru yang diberikan kepadanya ini Berdiri di puncak dunia akan memungkinkan dia untuk mengontrol hak orang lain Bahkan untuk hidup atau mati Tidak seperti keadaannya saat ini di mana hidup atau mati berada di tangan orang lain Baiklah, hal-hal di sini sudah beres Ayo pergi ke ruang pertemuan Mo Situ kemudian memimpin untuk pergi setelah mengatakan ini Yang lainnya pergi secara bertahap Beberapa dari mereka akan menyapa wanita yang sudah menikah dan Mo Tianzi Sementara yang lain langsung pergi Orang-orang ini juga memiliki status tinggi di gerbang iblis Jadi, ini bukanlah apa-apa Namun, Mo Tianzi hanya menonton dan tampak tersenyum Dia berterima kasih kepada orang-orang ini dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka Beberapa putra klan aristokrat yang boros akan disukai oleh klan Bagaimanapun, mereka masih menjadi bagian dari marga Dan kebanyakan dari mereka cenderung masih berstatus dalam keluarga Jadi, sisanya seringkali menutup mata terhadap hal-hal yang mereka lakukan Bahkan direktur senior putra yang boros mungkin tidak tahu apa yang terjadi Untuk bisa menjadi seseorang yang bisa mendominasi seorang pemimpin Mereka cenderung memiliki pandangan jauh ke depan Dan tentu saja tidak akan membiarkan juniurnya menikmati kesenangan dan tidak mencari perbaikan Ini terlepas dari apakah mereka berasal dari jalan yang benar atau jahat Bahkan mereka yang tampaknya berada di jalan yang jahat tidak akan terlalu memikirkannya Karena mereka punya alasan untuk melakukannya Ada orang-orang dari jalan lurus yang munafik Sedangkan mereka yang dari jalan jahat paling banyak adalah penjahat Penjahat masih lebih baik daripada orang munafik karena mereka jujur tentang cara mereka Tidak seperti orang-orang dari jalan lurus yang tidak akan mengakui bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang salah Mereka bahkan mungkin menyalahkan dan menjadikan orang lain kambing hitam mereka Ada banyak hal seperti itu Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu gerbang iblis atau sekte jahat Semua orang akan berpikir bahwa mereka tidak mengambil jalan yang salah Di aula pertemuan, Mositu duduk di atas Saat ini, orang-orang di aula bukan hanya orang-orang dari sebelumnya Sekarang ada beberapa puluh atau bahkan hampir seratus orang Cukup banyak dari mereka yang berambut putih dan tampak seperti lansia Apa pendapat semua orang tentang ini? Pemuda itu adalah seseorang dari Istana Ilahi Kata Mositu langsung, pemimpin sekte, pihak lain sudah bersikap lunak dalam masalah ini Bahkan jika itu di wilayah Raja Utara, salah satu dari kami telah mencoba untuk menyentuh wanita itu Orang-orang dari Istana Ilahi harus menunjukkan rasa hormat pada gerbang iblis kami ketika mereka berada di wilayah Raja Utara Jika masalah ini terjadi di domain Kaisar Utara, maka dia akan dianggap mudah dalam kasus ini Namun, ini adalah wilayah Raja Utara dan meskipun Tuan Muda salah, orang itu seharusnya tidak begitu kejam Ini adalah penghinaan bagi gerbang iblis Pada saat ini, seorang pria dengan tatapan tajam berkata Pria itu memiliki tubuh yang berotot dan tampaknya berusia paruh bayah Rambutnya tampak seolah-olah berdiri dan jenggotnya juga sama Mo Si, lalu bagaimana menurutmu kita harus mengatasi masalah ini? Mo Si Tu bertanya Istana Ilahi sedang merosot, tapi baru-baru ini, reputasi mereka melonjak karena masalah dengan Istana Fireklud dan pemuda ini Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu tentang hal itu tetapi tidak boleh berlebihan Kita akan mendapatkan rasa hormat dari gerbang iblis kita kembali namun tidak dapat merusak keseimbangan saat ini Mo Si memikirkannya dan berkata Mo Si terlihat sangat kasar dan kasar tetapi sebenarnya sangat teliti Kalau tidak, Mo Si Tu tidak akan menanyakan pendapatnya tentang ini Mo Si benar, bahkan Istana Abadi Tai tidak akan hanya duduk dan menonton jika kita bertarung habis-habisan dengan Istana Ilahi Istana Abadi Tai saat ini berkembang pesat dan mereka memiliki banyak talenta hebat di antara generasi berikutnya Mereka akan menjadi musuh yang tangguh Kata seorang pria yang berukuran dua orang dewasa Orang ini adalah raja iblis besar dan yang kuat dalam hal itu Dia memiliki dua tanduk di kepalanya dan tampak seperti gunung kecil, meskipun ini adalah sosok terkecilnya Sekali dalam pertempuran, sosoknya akan membengkak secara eksplosif dengan banyak lipatan Dia sangat kuat dan bahkan bisa menghancurkan gunung kecil dengan satu pukulan New Tua, tapi kita juga tidak bisa meletakkan gerbang iblis kita Master Sekte Junior juga memiliki bakat yang hebat dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak muda dari Istana Abadi Tai Selain itu, Istana Abadi Lima Harimau juga teman kita Dan mereka adalah eksistensi yang tidak akan kalah dari Istana Abadi Tai Jika kami benar-benar harus bertarung habis-habisan Kami akan memiliki peluang lebih besar untuk menang Kata seorang lansia dengan nada yang kasar dan tegas White Tiger King, semakin tua kamu, semakin buruk emosimu Bahkan jika kita bisa menang atas mereka, itu hanya akan terjadi Dan jika kedua belah pihak cedera, yang lain hanya akan datang dan menuai keuntungan Daerah itu tidak hanya memiliki gerbang iblis dan Istana Ilahi Mo Si melanjutkan Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis Macan Putih tahu bahwa apa yang dia katakan hanya pantang menyerah Taktik dan hal lain bukanlah urusannya Masalah Master Sekte Junior adalah tentang seorang wanita Dan aku telah menemukan bahwa wanita ini juga seorang pewaris Raja Iblis Jadi, kita bisa meminta wanita ini Mo Si tersenyum dan berkata Lelucon apa? Master Sekte Junior dipukuli karena wanita ini Menurutmu pria itu akan menyerahkannya Raja Iblis Macan Putih berkata langsung Dia adalah orang yang terus terang Tentu saja aku tahu fakta bahwa dia tidak akan melakukannya Tapi kita bisa menyebarkan berita ini dan kemudian mengklaim bahwa wanita ini dari gerbang Iblis kita Lagi pula, bukanlah kebohongan bahwa wanita ini adalah penguasa Raja Iblis Dan jika orang-orang dari Istana Ilahi mempercayai berita ini Segalanya akan menjadi jauh lebih menarik Dengan fondasi agung Istana Ilahi Mereka pasti tidak akan mengizinkan pewaris Raja Iblis bergabung dengan mereka Bahkan jika mereka mundur selangkah Mereka juga pasti tidak akan membiarkan seseorang dari Istana Ilahi melakukan kontak dengan pewaris Raja Iblis Jika pria dan wanita muda itu diusir Kita akan memiliki kesempatan Ucap Mo Si tersenyum Yang lain merasa bahwa rencana ini tidak buruk Tetapi hanya biasa-biasa saja Mo Si tu menganggu Namun, status pemuda ini tidak rendah Dan aku merasa dia tidak akan dikeluarkan Dia pasti tidak akan dikeluarkan Karena pemuda ini memiliki peluang tinggi untuk menjadi penguasa Istana Ilahi berikutnya Dewa pertempuran tua itu bukanlah orang bodoh dan akan segera tahu tentang detail situasinya Bagaimanapun juga, wanita itu adalah warisan Raja Iblis tapi bukan salah satu dari kita Ucap Mo Si, lalu apa manfaatnya bagi kita? Mo Si tu tersenyum dan bertanya Masih ada manfaatnya Kami hanya akan mengatakan bahwa Master Sekte Junior telah terluka oleh seseorang dari gerbang iblis Lagipula, siapa yang tahu apa kebenaran itu? Selain itu, setelah menyebarkan berita bahwa wanita itu adalah pewaris Raja Iblis Istana Ilahi akan kehilangan banyak perlindungan dari kekuatan lain di domain Kaisar Utara Reputasi mereka akan hancur Dan mereka juga tidak akan merasa nyaman tentang ini Mereka bahkan mungkin menarik kebencian dari banyak kekuatan yang tidak diketahui Hahaha, bagus Ide ini bagus Kami akan mengikuti saran Mo Si Mo Si tu berkata dengan senang hati Setelah King Sui menyiapkan segalanya, dia mengetuk pintu tantai Ling Yan dan membukanya Dia sudah mandi dan berganti pakaian baru Meskipun dia telah mengganti pakaiannya lebih awal, dia datang dua kali Karena itu, dia masih perlu mandi Ketika dia melihat King Sui, dia tanpa sadar sedikit tersipu Memikirkan apa yang telah dilakukan pria ini padanya sebelumnya Dia tidak bisa tidak memerah dan detak jantungnya menjadi lebih cepat Memikirkan bagaimana dia membenamkan wajahnya ke dadanya Di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada suatu hari ketika dia akan mengizinkan seorang pria yaitu King Sui Menggendongnya dan berputar satu putaran Ayo, ayo pergi dan ambil makanan Hem, tantai Ling Yan memiliki perasaan yang samar dan tak terlukiskan Dia tidak tahu apakah ini cinta, tapi ada tempat di hatinya sekarang Ini adalah satu-satunya hal yang menopangnya di dunia ini Di masa lalu, itu adalah perasaan balas dendamnya Dan meskipun itu masih tersisa sampai sekarang Dia sepertinya telah mengambil beberapa titik di hatinya Di masa lalu, dia juga memikirkan apa yang akan dia lakukan setelah melakukan pembalasan Saat itu, tidak akan ada kebencian di hatinya Dan dia juga tidak akan memiliki yang lain Dia akan menjadi orang paling kesepian di dunia ini Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan terus hidup seperti itu Seringkali, seperti inilah manusia Mereka akan hidup untuk membalas dendam dan setelah itu selesai Orang tersebut akan menjadi tidak berdaya Mereka kemudian akan menyadari bahwa mereka tiba-tiba kehilangan keinginan untuk hidup Jika seseorang dapat dengan cepat menemukan harapan lain Misalnya, untuk menemukan pria yang mereka cintai Membentuk sebuah keluarga dan memiliki anak sendiri Berteman baik Atau menemukan hal-hal yang mereka sukai Banyak dari mereka dapat berubah dengan cepat King Sui, mari kita panggil Nuo Lan untuk bergabung dengan kita Tantai Lingyan tersenyum King Sui sedikit ragu-ragu sebelum berkata Baiklah King Sui pergi mengetuk pintu Nuo Lan Nuo Lan, datang dan bergabunglah dengan kami untuk makan Apakah saya akan mengganggu kalian dari waktu intim Anda bersama? Ucap Nuo Lan dengan bercanda Kamu tidak akan Ayolah King Sui meyakinkannya Lingyan, kamu menjadi lebih cantik Nuo Lan berkomentar Tidak ada hal seperti itu Tantai Lingyan tersenyum dan berkata dengan sedikit canggung Oh saya mengerti Itu pasti makanan dari King Sui Nuo Lan terkekeh King Sui tidak bisa berkata-kata Iblis wanita ini tidak akan pernah ragu-ragu dalam kata-katanya Dan Tantai Lingyan segera tersipu Meskipun dia tidak benar-benar bercinta dengan King Sui Apa yang mereka lakukan hampir sama Dia adalah seorang wanita dengan hati yang murni dan sedikit keinginan Tetapi dia bukanlah wanita yang tidak berperasaan dan juga memiliki keinginan seperti yang dimiliki orang biasa Hanya saja keinginannya lebih lemah Sister Nuo Lan, bisakah anda sedikit lebih pendiam dalam kata-kata anda? King Sui dengan cepat berkata ketika dia melihat bahwa Tantai Lingyan merasa sedikit malu Baiklah, aku tidak akan melanjutkan Kalau tidak, Lingyan kita akan kabur Nuo Lan terkekeh Kami adalah suami dan istri Jadi wajar jika kami melakukan beberapa hal Sudah sangat lama sejak kita bertemu Dan aku sangat merindukannya King Sui meraih tangan Tantai Lingyan Baiklah, baiklah, jangan seperti ini Saudari ini di sini akan merasa sangat kesepian karena sendirian Nuo Lan mencoba menertawakannya Keesokan harinya, Nuo Lan pergi mencari King Sui Penguasa istana sedang mencarimu King Sui tertegun sejenak Dia mengangguk dan kemudian menuju ke istana ilahi Dewa pertempuran emas tua masih sangat senang melihat King Sui Dia tersenyum dan menyuruh King Sui memasuki halaman di istananya dan membuat sepoci teh King Sui, apakah kamu tahu alasan mengapa aku mencarimu hari ini? Lelaki tua itu tersenyum ramah Tuan tua, saya benar-benar tidak tahu King Sui berkata dengan jujur Ketika King Sui datang, dia tidak menanyakan apapun kepada Nuo Lan Berdasarkan jaringan intelijen Nuo Lan Dia merasa bahwa dia harus tahu apa yang terjadi Tetapi dia tidak bertanya Dia tahu bahwa dia akan segera mengetahuinya setelah datang ke sini Gerbang Iblis menyebarkan berita yang mengatakan Kau menjalin hubungan dengan seorang wanita dari Gerbang Iblis Sebenarnya, mereka mengatakan bahwa istrimu adalah anggota Gerbang Iblis Dewa pertempuran emas tua berkata dengan tenang Dewa pertempuran emas tua tidak mengatakan apa-apa lagi tentang King Sui Yang berkolusi dengan Gerbang Iblis dan dia masih bisa tersenyum Tentu saja, dia bisa mengatakan mana yang benar dan mana yang tidak Jadi dia masih sangat santai saat mengatakan ini Tuan tua, ini benar-benar kebenaran Dia adalah istriku dan juga pewaris Raja Iblis Namun, dia bukan anggota Gerbang Iblis dan darah Raja Iblis dalam dirinya sudah hilang King Sui berkata dengan serius King Sui, meskipun kamu belum lama bergabung dengan istana ilahi, aku masih percaya bahwa aku memiliki penilaian yang baik Oleh karena itu, saya percaya pada Anda Aku hanya ingin memberitahumu hari ini untuk tidak peduli dengan pendapat orang lain Dewa pertempuran emas tua berkata perlahan King Sui tahu apa niat lelaki tua itu Bagaimanapun, ini adalah istana ilahi Dan mereka bisa mengabaikan apa yang dikatakan orang luar Namun, dengan begitu banyak orang di istana ilahi Tentu saja akan ada orang yang mengoceh Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang tidak takut ditertawakan oleh musuh Tetapi oleh orang-orang di pihak mereka sendiri Orang tua itu khawatir King Sui tidak akan bisa mengambil gosip dari sekutunya Jangan khawatir, tuan tua Waktu akan membuktikan segalanya King Sui tersenyum King Sui bertemu Dewa Pertempuran Pisau Harimau Dewa Pertempuran Bergerak Bukit Dan Niumang di Istana Dewa Beberapa dari mereka tahu tentang masalah ini Dan setelah melihat King Sui Diamond menggaruk kepalanya dan bertanya King Sui, apakah istrimu benar-benar anggota Gerbang Iblis King Sui tahu bahwa pria ini adalah pria yang jujur Bahkan jika beberapa dari mereka meragukan atau mengejek King Sui Dia tidak akan marah Beginilah karakter mereka dan karena itu dia tersenyum Itu benar Apakah Brother Diamond juga curiga bahwa saya berkolusi dengan Gerbang Iblis Diamond menggelengkan kepalanya dengan keras Aku sama sekali tidak mencurigai kamu Saya hanya merasa sedikit aneh King Sui tersenyum dan menepuk Pundak Diamond Jangan khawatir Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan Istana Ilahi Darah Raja Iblis di tubuhnya telah menghilang Dan kami telah menjadi suami dan istri selama beberapa dekade Dia bukan anggota Gerbang Iblis King Sui berhenti di sini Jika mereka masih tidak mempercayainya Maka hanya waktu yang akan menjawabnya Dewa pertempuran pindah bukit dan yang lainnya juga menyambut King Sui Tetapi sedikit kecurigaan melintas di mata mereka Bagaimanapun, istri King Sui adalah seorang wanita yang kecantikannya bisa membawa kehancuran sebuah negara dan warganya Selain itu, dia memiliki darah Raja Iblis yang mengalir dalam dirinya Orang muda cenderung lebih impulsif Di hadapan wanita, bahkan beberapa pria tua tidak akan bisa menahannya, apalagi anak muda Oleh karena itu, masih banyak orang yang meragukannya King Sui tidak menyangka akan ada hari ketika dia akan menghadapi beberapa masalah karena identitas Tantai Lingyan Namun, King Sui tidak terlalu memperhatikan ini Ketika King Sui kembali, dia melihat bahwa Nuo Lan dan Tantai Lingyan sedang mengobrol di aula seperti biasa King Sui tersenyum, berjalan, dan duduk di seberang mereka Nuo Lan, menurutmu apakah aku harus meninggalkan istana ilahi? Nuo Lan, menurutmu apakah aku harus meninggalkan istana ilahi? King Sui bertanya sambil tersenyum Mengapa Anda ingin pergi? Nuo Lan bertanya kembali sambil tersenyum Anda tahu mengapa? King Sui menghela nafas Jika kau pergi, bukankah orang-orang dari gerbang iblis akan senang? Nuo Lan tersenyum, berkata Tapi seringkali, begitulah keadaannya Bahkan jika orang lain tertawa, ada saat-saat bagi orang-orang untuk pergi Saya tidak takut pada apapun, tapi saya tidak ingin Lingyan menderita karena ini King Sui memikirkannya dan berkata Jangan khawatir, sister Lingyan tidak akan menderita baik-baik saja Ini tidak banyak, apalagi yang lain juga tidak bodoh dan akan segera mengerti Sekelompok orang berkepala tebal ini akan datang untuk meminta pengampunanmu nanti Kata Nuo Lan, merasa sedikit tidak berdaya Lupakan, untuk berpikir bahwa gerbang iblis menggunakan gerakan semacam ini King Sui juga merasa sedikit tidak berdaya Orang-orang ini benar-benar menggunakan cara-cara keji untuk menyakiti orang lain dengan sengaja Tantai Lingyan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga tidak bersemangat Setelah Nuo Lan berkata lebih banyak, dia kembali ke istana ilahi King Sui, apakah kehadiranku di sini membuatmu sulit? Tantai Lingyan bertanya dengan suara lembut Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana saya harus mengatakan ini? Orang-orang itu berbadan besar dan orang-orang yang lugas, mereka juga baik secara alami Hanya saja mereka memusuhi gerbang iblis Sebelumnya, penguasa istana telah memanggilku untuk memberitahuku agar tidak mengambil hati dan bahkan jika aku mendengar sesuatu, aku seharusnya tidak menganggapnya serius Aku hanya takut kamu akan merasa kesal, dan aku mungkin akan kehilangan kendali dan membawamu bersamaku meninggalkan tempat ini Tapi jika itu terjadi, lebih baik aku membawamu bersamaku dan pergi sekarang King Sui tersenyum dan berkata King Sui, baiklah, jangan pikirkan itu lagi Ini bukan sesuatu yang besar dan pria anda bukanlah karakter yang tidak dikenal sekarang Meskipun saya tidak dapat menggunakan otoritas saya untuk menipu masa sendirian, saya masih cukup terkenal King Sui menyeringai Kamu tidak pernah serius, ini adalah untuk anda Coba lihat dan lihat apakah anda menyukainya King Sui menyerahkan pedang dewi yang baru ke Tantai Lingyan Tantai Lingyan melihat pedang panjang yang tampaknya tidak jauh berbeda dari sebelumnya Namun, sekarang memancarkan aura pendinginan yang membuatnya merasa sangat nyaman Memegangnya di tangannya membuatnya merasa seolah-olah hatinya terhubung dengannya Seolah-olah dalam sekejap ini, pedang ini adalah lengannya sendiri Aura pendinginan melesat ke tubuhnya, membuatnya merasakan perasaan menyegarkan di sekujur tubuhnya Kemudian, pada saat itu terhubung dengan aura pedang ilahi gletser di tubuhnya Seluruh tubuhnya mengalami perubahan misterius Itu adalah pemahaman mendadak terhadap Dao Surgawi Dia tiba-tiba merasa bahwa banyak kebingungannya telah dibersihkan Dan semua tulang dan saluran meridian di tubuhnya mengalami perubahan Tampak halus dan putih seolah-olah dagingnya terbuat dari es dan tulang giyoknya Kim Sui, saya ingin pergi dan melakukan latihan pedang Kata Tantai Lingyan Kim Sui tidak mengatakan sepatah kata pun dan membawanya ke puncak gunung tempat mereka intim belum lama ini Setelah tiba di sana, Tantai Lingyan sedikit tersipu Tetapi dia masih naik ke langit dengan sekejap Memegang pedang Dewi dan kemudian melakukan pedang ilahi gletser Hujan es Badai salju yang dahsyat Penyegelan es 10.000 mil Dalam sekejap, langit seolah-olah ada bentangan pegunungan es yang panjang Pedang yang dia pegang benar-benar tampak seolah-olah memiliki kekuatan misterius yang tak ada habisnya Dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, pedang itu akan membawa kekuatan misterius dan pesona yang tak ada habisnya Untuk berpikir bahwa alam Heavenly Daonya telah menyusul Kim Sui dan tampaknya hampir menunjukkan tanda-tanda mencapai tingkat yang lebih tinggi Saat ini, Kim Sui benar-benar melangkah ke gerbang Dao Surgawi Dan hal yang sama dapat dikatakan untuk Tantai Lingyan setelah terobosannya saat ini Selain itu, dia tampaknya telah membuat kemajuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan Kim Sui Kim Sui tersenyum Potensi tubuhnya telah dirangsang sekali lagi Fisiknya telah berpadu sempurna dengan pedang ilahi Glatzer Dan itu adalah hasil dari pedang Dewi ini yang telah menyatukan Cold Frost ke dalamnya Tantai Lingyan terus melakukan teknik pedang di langit Gunung Glatzer, banjir es, hutan pedang es, layar panah es Satu jam kemudian, Tantai Lingyan berhenti dan terus melayang di langit Saat ini, dia sepertinya sedang berdiri di tengah sungai es dan pegunungan, memiliki penampilan yang sangat dingin dan cantik Seperti inilah seharusnya Dewi Gunung Es Beberapa saat kemudian, semuanya menghilang Tantai Lingyan turun perlahan di depan Kim Sui Saat ini, 30% dari aura esnya telah menghilang Dia memandang Kim Sui, tidak mengucapkan terima kasih Sebaliknya, yang mengejutkan Kim Sui, dia naik dan melingkarkan lengannya di lehernya Kim Sui memeluknya dengan erat Kim Sui tidak melakukan apa-apa dan diam-diam memeluknya Pria dan wanita berbeda Pria lebih menyukai dampak visual dan juga cenderung bertindak impulsif dengan tubuh bagian bawah mereka Di sisi lain, wanita cenderung lebih memilih koneksi hati Seperti pelukan, mengelus punggung, dan hal-hal seperti itu Tentu saja, wanita promiskus itu adalah pengecualian Kim Sui dan Tantai Lingyan menetap di Imperial Kuisin Hall Setiap kali, Kim Sui akan menemani Tantai Lingyan dalam latihan pedangnya dan tanpa disadari, 3 hari berlalu Saat ini, Kim Sui sedang melihat 100 peti harta karun di alam Valet Jade Immortal dengan gelisah Itu karena level kedua dari 100 treasure chest akan segera dibuka Pada saat waktunya habis, Kim Sui membukanya secara langsung dan tersenyum Kali ini, ada banyak hal yang lebih baik dari sebelumnya Selanjutnya, tidak hanya ada beberapa kuali persegi ilahi yang diinginkan Kim Sui Tetapi dia juga melihat beberapa kristal senjata ilahi Semuanya membuat Kim Sui sedikit kewalahan 100 peti harta karun ini tampak seperti memberikan layanan untuk senjata ilahi Seperti bagaimana alam Valet Jade Immortalnya dan resep alkimia yang dia miliki di masa lalu Banyak hal diikat menjadi satu oleh koneksi yang samar-samar Kim Sui melihat hal-hal yang telah diambil dari 100 peti harta karun Merasakan kegembiraan yang luar biasa Ada 60 pil aptitude, 60 pil potensial, 60 pil pertumbuhan, 50 kuali persegi ilahi 50 kristal senjata ilahi, 14 pil kultivasi, 1 serangan tingkat 3, pertahanan, pergerakan, pemulihan, daya tahan, keuletan, dan batu jimat penghindaran masing-masing Kim Sui senang karena ada 50 kuali persegi ilahi dan 50 kristal senjata ilahi Dia merasa sangat senang melihat begitu banyak dari mereka Dan dia bertanya-tanya berapa banyak kristal senjata ilahi yang akan ada di masa depan Bahkan ada satu set batu jimat tingkat 3 Kim Sui melihat batu jimat tingkat 3 Mereka meningkatkan 5% atribut secara permanen Batu jimat tingkat 1 meningkatkan atribut sebesar 3% Dan batu jimat tingkat 3 meningkatkan atribut sebesar 5% Ini berarti bahwa batu jimat tingkat 2 akan meningkatkan atribut sebesar 4% Ini atas dasar bahwa batu jimat tingkat 2 dan tingkat 3 memiliki peningkatan 1% dari atribut dengan setiap tingkat tambahan dimulai dari batu jimat tingkat 1 Namun secara keseluruhan, dia masih cukup puas Dia masing-masing memiliki 60 pil aptitude dan pil potensial, 2 kali lipat jumlah yang dia dapatkan dari level pertama Saat ini, Kim Sui sudah memiliki 90 pil ini yang tidak dia gunakan selama ini Efeknya dinilai cukup bagus Setiap pil aptitude dapat meningkatkan bakat seseorang sebesar 1% dan dapat diambil oleh binatang iblis dan manusia Tidak ada batasan jumlah, tetapi tubuh manusia secara bertahap akan mengusir mereka sampai waktu itu tidak akan menyerap mereka lebih jauh Pil potensial, di sisi lain, meningkatkan potensi tubuh manusia Itu meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 1% Tetapi ada batasan untuk orang nomor 1 yang bisa mengambilnya, yang sampai mencapai titik di mana tubuh tidak bisa menerima lagi Pada prinsipnya, meminum satu pil potensial dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 1% Dan jika kekuatan seseorang mencapai 10 miliar Dow Force Maka meminum salah satu pil ini akan meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 100 juta Dow Force Pil pertumbuhan meningkatkan bakat seseorang, yang berarti itu bisa membuat orang biasa menjadi jenius Setiap pil akan meningkatkan pertumbuhan bakat seseorang sebesar 1% King Sui bertanya-tanya berapa banyak pil pertumbuhan yang dibutuhkan untuk membuat orang biasa menjadi jenius King Sui juga tidak menggunakan ini dan menyimpannya Dia akhirnya kemudian melihat ke arah pil budidaya Hanya ada 14 dari mereka, dan King Sui memandang mereka dengan rasa ingin tahu Cultivation pil, setiap pil meningkatkan kultivasi seseorang selama 2 tahun Hanya ada pengantar ini Kultivasi seseorang selama 2 tahun sangat tidak jelas Apakah itu kerja keras selama 2 tahun dalam kultivasi atau hanya kultivasi biasa Meskipun dia tidak yakin tentang efek pasti dari pil itu, King Sui sudah puas dengannya Ada total 14 pil Seperti pepatah mengatakan, kualitas daripada kuantitas Karena jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pil aptitude King Sui merasa bahwa itu harus memiliki fungsi atau efek yang lebih baik Mengesampingkan semua itu, perhatian King Sui terutama difokuskan pada 50 kuali persegi ilahi saat ini Menambahkannya ke yang semula tersisa dari peningkatan senjata ilahi terakhir Sampai sekarang, dia memiliki total 56 kuali persegi ilahi Itu hanya membutuhkan 8 kuali persegi ilahi untuk meningkatkan senjata ilahi ke kelas 9 Awalnya, Eldia seharusnya membutuhkan 16 dari mereka Tetapi berkat Tracer Basin, jumlahnya berkurang setengahnya King Sui memasukkan semua ini ke dalam Tracer Basins Sementara itu, dia mulai berkultivasi The Continuous Combo, Stellar Transposition Dan yang tak kalah pentingnya, melatih kontrol atas Flying Swords Singkatnya, kekuatan King Sui saat ini dianggap cukup baik Sejauh ini, transposisi Stellar telah menjadi langkah pembunuh yang hebat baginya Karena mengabaikan pertahanan lawan sepenuhnya Golden Battle Halbert King Sui hanya meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran Mempertimbangkan bahwa mayoritas senjata juga melakukan hal yang sama Golden Battle Halbert King Sui hanya dapat dianggap layak dalam hal meningkatkan kecakapan ofensif penggunanya Namun, berkat kemampuannya, penetrasi, serta penetrasi lengkap Yang memiliki peluang sangat kecil untuk terjadi Golden Battle Halbert adalah salah satu senjata paling berharga King Sui Kemampuan, penetrasi, bahkan lebih menakutkan daripada kemampuan mengabaikan pertahanan Namun, masalah utamanya adalah kemungkinan hal itu terjadi terlalu kecil Jika tidak, itu akan menjadi langkah yang menantang surga Meski demikian, itu masih cukup layak karena bisa digunakan untuk menyelesaikan pertempuran di momen-momen krusial King Sui mengeluarkan 10 pil potensial Pil ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan segera Masing-masing membantu meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 1% Meskipun tidak ada batasan pasti untuk jumlah pil yang bisa diminum seseorang Itu perlahan akan kehilangan efeknya saat pengguna memakannya lebih banyak dan lebih banyak lagi 1% ini menutupi semua kekuatan orang tersebut Dengan demikian, King Sui sangat ingin mencobanya dan memeriksa hasilnya Begitu dia mengambilnya, dia segera merasakan perasaan menyegarkan di sekujur tubuhnya Kekuatannya meningkat 1% Kekuatan dalam konteks ini hanya mencakup kekuatan default orang tersebut Itu tidak memperhitungkan segala jenis dorongan eksternal yang diterima orang tersebut dari objek lain Setelah itu, dia terus memberi makan satu sama lain Dia terus mengulanginya sampai ketika dia makan pil ke-10 Dia menyadari bahwa jumlah kekuatan yang ditingkatkan dari yang ke-10 kurang dari 1% Kira-kira sekitar 0,8% Namun demikian, ia masih mengambil yang lain Hanya saja kali ini hanya meningkat 0,6% Mengetahui itu, King Sui berhenti menerimanya Sekarang, dia kurang lebih bisa mengetahui bahwa 10 adalah jumlah pil maksimum yang bisa diminum seseorang untuk hasil optimal Pada saat orang tersebut meminum pil ke-20, efeknya pada orang tersebut akan benar-benar hilang 10% dari keseluruhan kekuatan, King Sui menemukan hasil ini cukup memuaskan Kehebatan pertahanannya segera naik menjadi sekitar 45 miliar Dao Force Sementara kecakapan ofensifnya tidak meningkat secara signifikan Itu hanya dibangkitkan oleh sekitar 300 juta Dao Force Itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali Pindah, King Sui mengalihkan pandangannya ke pil bakat Deskripsi hanya menyatakan bahwa itu meningkatkan bakat seseorang sebesar 1% Dan itu tersedia untuk digunakan baik untuk manusia dan binatang iblis King Sui tidak yakin apa artinya sebenarnya Tanpa ragu-ragu, dia meminum salah satu pil dan segera Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa mengalir di seluruh tubuhnya Rasanya seolah-olah tubuhnya direvitalisasi Tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa salah satu energinya yang paling primitif telah dinaikkan sebesar 1% Sebelum makan pil, kekuatan paling primitif King Sui, tanpa buff, bernilai 1,5 miliar Dao Force Dia hanya mampu mencapai kekuatan senilai 3,4 miliar Dao Force dengan bantuan potensi pil Setelah memakan 10 dari mereka, King Sui menyadari bahwa tidak banyak perubahan pada tubuhnya Dia kemudian melanjutkan mengambil 10 dari mereka dan berhenti ketika dia merasa bahwa tubuhnya telah mencapai keadaan jenuh Dia merasa bahwa mengambil lagi hanya akan menyebabkan kekuatannya menurun Kekuatannya yang paling primitif telah meningkat dengan total 20% Meskipun itu yang dikatakan, kemampuan yang ditingkatkan pada dasarnya sama dengan pil potensial Kekuatan pertahanan senilai 48 miliar Dao Force King Sui meminum 3 pil pertumbuhan dan berhenti ketika dia menyadari bahwa itu tidak membantu meningkatkan keterampilannya Akhirnya, dia mengakhirinya dengan memakan 3 pil budidaya Apa yang mengangkat suasana hati King Sui adalah bahwa hal-hal ini tampaknya cukup baik Pada pil pertamanya, dia mampu meningkatkan kekuatan defaultnya sebanyak 100 juta Dao Force Tetapi ketika dia melanjutkan makan yang kedua dan ketiga, dia menyadari bahwa itu menjadi semakin kurang efektif Karena itu, dia dengan enggan berhenti Namun demikian, King Sui cukup puas dengan efeknya Kekuatan pertahanannya segera menembus hingga 50 miliar Dao Force Sedangkan kekuatan ofensifnya sekarang bernilai 4,2 miliar Dao Force Oleh karena itu, setelah menggunakan Gunung Sembilan Benua, dia akan mencapai 21 miliar kekuatan Dao Kekuatan Melukai Namun, King Sui menyadari bahwa tidak lama lagi, akan ada kemungkinan kekuatannya meningkat lagi Bagaimanapun, dia masih memiliki beberapa kuali persegi ilahi dan batu jimat untuk disisihkan Karena dia tidak ada hubungannya, dia segera menyematkan batu jimat baru kekuali persegi ilahi Tindakan darinya ini mengakibatkan batu jimat sebelumnya dikonsumsi Meningkatkan efek batu yang awalnya hanya meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 3% hingga 5% Kemampuan batu jimat tersembunyi di dalam batu itu sendiri Seseorang tidak akan pernah bisa merasakannya secara fisik kecuali mereka berada dalam pertempuran Pada saat dia keluar dari alam, hari sudah siang Namun, pasar malam masih belum dimulai Tantai Lingyan juga keluar, sepertinya dia akan berjalan-jalan Melihat itu, King Sui bertanya, apakah kamu akan keluar? Saya akan membeli beberapa barang Tantai Lingyan berkata dengan sedikit tidak wajar Biarkan aku menemanimu, kata King Sui Itu tidak benar-benar cocok untukmu, kata Tantai Lingyan, tersipu karena malu Lupakan itu, aku tidak merasa aman membiarkanmu pergi sendiri Aku akan menunggumu di luar toko King Sui menutup dengan senyum di wajahnya Sekarang, dia telah menemukan apa yang dia cari Karena dia seorang wanita, dia kemungkinan besar sedang mencari beberapa pakaian dalam Tanpa ragu, pola macan tutul di sini semuanya terbuat dari kulit macan tutul asli Tantai Lingyan berhenti bersih keras dan mengangguk Batu-batu terang di seberang jalan tampak terang Mereka saat ini sedang berjalan di sepanjang jalan bisnis dengan berbagai jenis toko yang berdiri tegak di kedua sisi jalan Mengingat ini adalah jalan kelas atas, hampir tidak ada barang murah yang bisa ditemukan di sini Pastinya, barang yang dijual di sini juga akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik Terlepas dari apakah itu toko yang menjual pakaian, makanan, senjata, atau jamu, semuanya adalah toko yang mampu di sekitar area tersebut Ini bukan tempat aula masakan kekaisaran King Sui berada, tetapi juga tidak terlalu jauh Tidak peduli di mana dia berada, King Sui yakin bahwa itu aula masakan kekaisaran akan dapat berjalan dengan lancar Tiba-tiba, King Sui mulai merasa sedikit tidak nyaman Dia segera mengalihkan pandangannya ke Tantai Lingyan dan memperhatikan bahwa dia juga memiliki alis yang sedikit dirajut Sampai sekarang, dia hampir sekuat King Sui dalam hal kultifasinya Wajar jika dia juga bisa merasakannya Lanjutkan berjalan dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa Kita harus pergi mencari tempat yang tenang Kata King Sui Sampai sekarang, King Sui yakin dia bisa menantang benda itu dalam kegelapan Ketika yang terburuk menjadi yang terburuk, semua yang perlu dia lakukan hanya akan melarikan diri Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye Terima kasih